Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara merakit sebuah panel untuk motor 3 pas 380 volt dengan menggunakan sebuah inverter inverter yang digunakan ini adalah inverter dan pos dengan tipe PLT2900 dan untuk merakit sebuah panel langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penyambungan kabel untuk supply ini dari MCB3 pas masuk ke inverter L1, L2, dan L3 dan OPW masuk ke motor kemudian untuk kontrol ini relay disambung dari tombol start dan stop kemudian untuk outputnya kemudian untuk outputnya masuk ke terminal inverter untuk fungsi terminal ini nomor 12 FLAD kemudian 18 untuk0 kemudian 18 untuk start kemudian untuk start 19 untuk reverse kemudian untuk 20 common digital input dan 27 untuk stop 29, job 3.3 untuk setup 4.2 dan 4.6 output current dan 50 potensiometer 5.3 input portase 5.5 common analog input dan 60 input current kemudian untuk 6.7, 6.8, 6.9 dan 7.0 ini untuk RS485 interface dan 010203 ini relay safety selanjutnya untuk kabel terminal yang digunakan ini nomor 12 supply DC24V kemudian ini untuk stock dan nomor 18 untuk start ini dari NO relay selanjutnya untuk penyetingan inverter kita nyalakan dulu inverter ini kita naikkan MCB 1.02 ini motor output 075 KW kemudian 103 ini motor voltage kita setting 380 V sesuai dengan template motor kemudian kemudian 104 ini motor frekuensi 50Hz 105 ini motor current untuk ampere motor kita setting 2 ampere 106 106 ini RPM motor 1420 kemudian 107 ini motor timing 204 ini minimal frekuensi 205 ini adalah maksimal frekuensi 132 Hz selanjutnya 207 ini RAM up kita setting 3 second 208 ini RAM down setting 3 second dan 002 ini local dan remote untuk remote menggunakan terminal cable sedangkan untuk local menggunakan tombol dari iPad ini dan untuk 003 ini untuk speed local atau local reference selanjutnya kita kembalikan lagi ke posisi semula sekarang kita tes inverter ini kita kita nyalakan secara eksternal artinya menggunakan terminal cable kita tekan start dan impactor ini sudah nyala 31 kemudian stop lagi selanjutnya untuk menyetting ini dari 202 kita setting 42 42 sekarang kita coba lagi apakah sudah berubah speed motor ini 42 H kita matikan lagi selanjutnya untuk menjalankan inverter ini secara internal artinya menggunakan tombol G-Pad ini kita setting 002 jadi 1 kemudian untuk speed 003 kita setting 20 H kemudian kita set coba kita tekan run dan motor jalan selanjutnya stop dan motor berhenti kita kembalikan lagi ke posisi 0 untuk 002 karena panel ini menggunakan fungsi dari terminal kabel secara eksternal mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh